Dan kita Alhamdulillah pagi-pagi tadi udah sarapan Sarapannya sama apa Agilbi tadi? Kerjanya Umi Gilbi itu sebenernya di Arab Saudi itu apa sih? Dan ngapain aja kalau ada di Arab Saudi? Coba tebak ini ngopi bekas Umi Gilbi atau bekas Abi Gilbi coba? Apa Agilbi? Bekas Umi Bekas Umi katanya ketahuan deh Umi Gilbi ada di Arab Saudi itu Kerjaannya ya seperti ini Jadi kalau kerja Umi itu Ngepel, masak, nguci Mustafa, Mustafa, Mamba'u, Jistofa, Sayyidinu, Ambiya Ma'a, Salam, Afi, Amani, Syaihona Allahu Rabbir, Hanbura, Bihuyina, Ya Rabbana Hai, balik lagi di channelnya Umi Gilbi dan Ghibri Sakit Hai, ini aku udah pake K.I.Hurom buat Haji dan Umroh Haji dan Umroh Ini A.A.A.M.O.M.G Aduh, A.A.A.S.S.A.I.M.Andi Bilangnya pake kaitu kerehatannya ini apa? Aduh, ini kami dihijatiin kaih jirom ini A.A. Gilby ini A.A. Gilby gak pake baju malu katanya sih ini A.A. Gilby baru selesai mandi dan kalau abis mandi biasanya memang kayak gitu anduknya selalu dijadiin apa? di rumah juga dijadiin iya biar kayak apa? umroh dan haji aku pengen umroh dan haji kangennya yang gini ya karena kemarin itu Gilby sampai ngamuk loh sahabat waktu itu Gilby nangis pengen ikut umroh karena nekecilkan ibu iya karena waktu itu aku juga aku aku pernah nangisnya sampai sekencingin iya karena pengen umroh ya iya karena untuk sekarang kan anak kecil belum boleh masuk masjidil haram apalagi umroh jadi A.A. Gilby itu apalagi haji jadi A.A. Gilby itu kangen katanya kangen liat kabah kangen doa kangen sa'i katanya ya dan sekarang umi Gilby ada di mana? di Mekah Al-Mukaroma ada di Mekah Al-Mukaroma karena kita ngungsi ke Mekah tinggal beberapa hari lagi seluruh umat muslim yang tinggal di Arab Saudi akan melaksanakan ibadah haji semoga semuanya lancar sehat dan menjadi haji mabrur amingin dan semoga yang gagal berangkat haji dimanapun berada khususnya untuk yang ada di Indonesia Singapura Malaysia Brunei semoga diberikan kesabaran ya aku 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 dan sekarang umi Gilby ada di Mekah satu minggu dua kali kita pasti ngungsi ke Mekah untungnya dari jedah ke Mekah kita tembus biasanya beberapa hari menuju ke pelaksanaan ibadah haji kota suci Mekah itu dijaga sangat ketat kemarin aja waktu kita dari jedah ke Mekah kita melalui checkpoint beberapa kali biasanya hanya melewati checkpoint satu kali tapi waktu kemarin kita melewati checkpoint mungkin ada sampai tiga checkpoint disitu tiga atau empat kali checkpoint dan Alhamdulillah kita tembus ada di Mekah sekarang ya Alhamdulillah nah sahabat untuk sekarang ini umi Gilby gak kemana-mana hanya di rumah aja ada di rumah aja hanya di penginapan saja kita hanya berdua Abi Gilby lagi Jumatan dulu dan sekarang kita beberes aja lagi udah mandi udah udah wangi udah pake baju ini ya aku udah bisa udah bisa ya top sekarang yuk kita beres-beres ini liatin keadaannya acak padut ya sahabat ya berantakan aku mau bantuin mas ngasihin ya itunya tolong ambilin dong kita beresin dulu dari kasur dan kita Alhamdulillah pagi-pagi tadi udah sarapan sarapannya sama apa lagi lebih tadi sama sama itu kalau baik tadi malem kalau tadi kita sarapan sama apa ya tadi ya sama 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 aku suka aku makannya di situ iya kita beberes dulu aja walaupun ini bukan rumah sendiri tapi kalau rapih kelihatannya enak ya ini ada baju kotor baju aku iya untuk sahabat Gilby mungkin penasaran ya kerjanya Umi Gilby itu sebenarnya di Arab Saudi itu apa sih dan ngapain aja kalau ada di Arab Saudi tujuannya apa yuk nanti Umi Gilby mau cerita sambil beberes ini ini baju kotor ya iya iya betul ini baju kotornya masukin ke kresek dong kresek yang warna merah iya kresek warna merahnya itu tuh kasurnya udah lumayan beres lah gak kayak tadi banget berantakan ini lagi ada bocil mau ngapain ngasih solawatan tapi mau ngasih solawatan iya boleh gak nih sahabat-sahabat Gilby mau solawatan dulu katanya mustafa mustafa nambah ujistofa sayidinu ambiya bis alun bin wafa adihi adihi ilaya matifa terima kasih solawatannya terus satu lagi oh ada dua aku aku dua boleh satu lagi apa saykhona boleh boleh lanjut ma'asalam oh itu itu gimana coba ma'asalam 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 amani saykhona allahu rabbir hamburah bihuyna ya rabbana pasti Umi jadi bakal mau nangis kan soal aku madu iya masya Allah soalnya madu banget terima kasih anak sole yaudah kalau gitu Umi mau lanjut beres-beres oke oke ini berantakan tadi Gilby udah ngasih solawatan makasih ayah ini dapurnya dapurnya oh iya syukran ini dapurnya cakadut sahabat karena tadi bekas sarapan belum diberesin ini juga kamar mandinya ini kamar mandinya juga berantakan ada celana dalamnya Gilby tadi beres dicuci sekarang kita mau ini dulu nih mau beresin ini dulu sambil kita cerita oke iya hanya sana nonton Umi mau ini dulu nah sekarang kita beresin dulu ini bekas makan berantakan berantakan naca kadut ini ada tadi bekas makan perata ini karek hambing ini ada kopi coba tebak ini ngopi bekas Umi Gilby atau bekas Abi Gilby coba dan kopinya kopi ini ABC kopi orang tua ya apa Agilby Bukasumi Bukasumi katanya ketahuan deh jadi di rumah itu yang seneng ngopi itu Umi Gilby kalau Abi Gilby itu gak seneng ngopi padahal Abi Gilby itu laki-laki ya tapi gak seneng ngopi gak seneng ngerokok juga gak seneng kumpul-kumpul kayak selayaknya laki-laki yang lain ya seneng kumpul-kumpul main-main tapi kalau Abi Gilby Masya Allah gak seneng sama yang namanya ngumpul-kumpul main-main kayak gitu Alhamdulillah laki-laki soleh kayak aku soleh katanya ini sampahnya kita taruh dulu ini kita beresin dulu bekas makannya jadi sahabat Umi Gilby ada di Arab Saudi itu kerjaannya ya seperti ini kerjaan Umi Gilby di Arab Saudi itu ya ngepel ya nyuci ya masak ngurus anak ngurus suami ngurus rumah tangga jadi kerjaan Umi Gilby itu ya seperti ini jadi kerjaannya Umi Gilby itu hanya ngurus rumah tangga tidak menjadi TKW tidak menjadi TKI jadi Umi Gilby ke Arab Saudi itu pakai visa family bukan visa tenaga kerja bukan visa untuk TKW ataupun TKI jadi Umi Gilby pakai visa family 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 jadi kafilnya itu langsung suami bukan majikan jadi selama Umi Gilby 7 tahun di Arab Saudi tidak pernah kerja di orang lain dan memang tujuannya bukan untuk kerja tujuannya hanya untuk berumah tangga ngurus suami ngurus anak sebentar ya ambil tisu dulu sahabat bagus kan katanya suara aku bagus kan katanya suaranya bagus jadi banyak tuh sahabat yang nanyain Umi Gilby tuh kerja kerjanya apa kerjanya ya terus ngapain aja ngepel tuh udah diwakilkan dan dan ngajarin aku belajar tuh Gilby juga tau Umi Gilby tuh kerjanya yang ngurus rumah tangga intinya dan Alhamdulillah dan kerjanya ngedit dan kerjanya ngedit ya karena sekarang nge-youtube ya aku juga coba lihat ini suasana tempat tinggal kita selama ada di Mekah untuk saat ini kemarin kita di hotel yang lain sekarang kita pindah hotel lagi karena kita bosen ke macam-macam hotel apa karena kita asiknya ke hotel ke hotel yang sekarang ke hotel yang lain oh jadi ya setiap minggu pindah-pindah hotel dari hotel satu ke hotel yang lain gitu aku kalau nginep di hotel habisnya mau abis umi mau ke jeda akunya selalu nangis soalnya aku suka di Mekah iya harus gimana lagi kan abisnya kerja iya jadi iya jadi kita untuk minggu ini ada di hotel ini ini adalah hotel yang biasa oleh jemaah haji tempatin tapi sekarang jemaah hajinya gak ada kita review ya nah ini pintu masuknya kita lihat lorongnya mungkin ya lorongnya aja nah seperti ini sahabat lorongnya enak banget bagus banget dan ini hotelnya besar lumayan mewah ini hotel bintang 4 biasanya jemaah haji Indonesia itu sebagian ada yang nginep di hotel ini ininya juga karpet tuh terbayang ya kalau disini banyak jemaah haji biasanya jemaah haji itu duduk-duduk disini ngobrol gitu ya kalau udah selesai ibadah lagi santai di hotelnya yuk sekarang kita masuk lagi aduh agak serem agak serem katanya soalnya sepi tutup lagi bu aji umi aja bisanya tulang iya takut ada zombie dateng yuk sekarang kita ngobrol dulu disini ya nah alhamdulillah sekarang kita lagi santai nunggu Abi pulang sholat dari mesjid jadi soalnya Jumatan oh Jumatan jadi sedikit cerita ya sahabat ya karena banyak pertanyaan yang masuk banyak DM yang masuk ada komen juga umi Gilbi ini di Saudi ngapain aja kerjanya apa kegiatannya apa aku jelasin oh lagi aku mau jelasin katanya boleh ah Gilbi jelasin kerjanya umi itu ngapain yang tadi itu oke jadi kerjanya umi Gilbi itu boleh apa jadi kalau kerja umi itu ngepel masak nguci dan kering-keringin maju sana ngajarin aku belajar dan ngepel iya jadi intinya umi Gilbi ada di Arab Saudi itu tidak kerja ya sahabat dan tidak pernah kerja yang tadi umi Gilbi udah jelasin waktu beres-beres di tempat cucian di situ umi Gilbi selama di Saudi itu belum pernah kerja makanya umi Gilbi bahasa Arabnya itu memang sangat minim sekali tidak bisa bahasa Arab itu intinya abi aja yang bisa bahasa Arab tuh abi aja yang bisa bahasa Arab jadi umi Gilbi itu hidup di Arab Saudi itu sangat bergantung sekali sama abi Gilbi jadi kalau misalnya gak ada abi Gilbi agak susah juga ya untuk komunikasi kalau umi Gilbi paling komunikasinya itu pakai bahasa Inggris itu juga minim bahasa Inggrisnya walaupun minim dengan bahasa terkendala sama bahasa tapi umi Gilbi Alhamdulillah selama berumah tangga disini happy happy banget malah umi Gilbi lebih betah di Arab Saudi ketimbang di Indonesia umi Gilbi betah di Arab Saudi karena pasti semuanya juga ingin ya ada tinggal disini dekat dengan rumah Allah mau umrah gampang mau haji Alhamdulillah bisa tanpa nunggu waktu yang lama seperti di Indonesia harus nunggu 20 tahun harus tunggu 15 tahun tapi kalau disini kalau ada miliknya dan rezekinya bisa langsung berangkat kayak kemarin dan Alhamdulillah umi Gilbi jauh dari keluarga tapi dekat dengan rumah Allah lebih baik jauh dengan keluarga tapi dekat dengan rumah Allah kenapa lebih baik dari keluarga jauhnya karena kalau jauh dari keluarga itu kita bisa video call sekarang itu internet udah ada dimana-mana terus aplikasi udah pada canggih yang jauh selasa dekat karena adanya video call tapi kalau kita rindu dengan baikullah dengan Kaabah dengan Rougah Mekah Madinah kita mau bisa apa orang yang beruang aja orang yang banyak cuan banyak duit banyak pulus aja gak bisa masuk Mekah dan Alhamdulillah umi Gilbi bersyukur banget bisa berumah tangga disini walaupun hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga tidak punya penghasilan bergantung kepada suami tapi Alhamdulillah disyukuri atas nikmat Allah aku dipilih untuk ada tinggal disini dengan keluarga kecil dan punya anak yang lahir di kota Jeddah Alhamdulillah umi gak punya gak punya aku sampai umi minta tolong mau ngambil handphone aja susah pada aku oke deh sahabat jadi cukup sekian penjelasannya karena banyak yang nanyain jadi umi Gilbi jelaskan di video ini terima kasih untuk semua sahabat Gilbi yang selalu mendukung channelnya umi Gilbi yang selalu mendukung yang selalu sayang juga sama Gilbi semoga Allah limpahkan rezeki rahmat dan kenikmatan untuk sahabat Gilbi semua semoga sahabat Gilbi semua segera bisa umrah dan haji dan segal sesuatunya Allah permudah amin Allahumma amin silahkan ha Gilbi yang tutup aduh nah juga jangan lupa like and subscribe ya karena segal sesuatunya aktif dan di bawah atas dan komen di drive kipsi ada ya di bawah ya nah dan disini ada ada umi ada umi Gilbi ada umi Gilbi ada Gilbi sakit ada abi ada abi Gilbi yang ada orang yang gak punya youtube namanya itu abi Gilbi yang lagi jumatan jumatan pamit untuk diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih